Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Saludin Uno melakukan safari politik di Tuban, Jawa Timur. Dalam kampanyenya kali ini Sandi berjanji akan membuka peluang usaha bagi rakyat kecil terutama di kawasan wisata religi. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Saludin Uno ini melakukan senam bersama para simpatisan di Pantai Kelapa, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat pagi. Ini bersama ratusan simpatisan dan pendukungnya calon wakil presiden nomor urut 02 mengajak para pendukungnya menjaga kesehatan agar bisa hidup sehat. Usai melakukan senam bersama Sandiaga Uno kemudian berziarah ke makam Sunan Bonang Tuban dan di hadapan para pendukungnya Sandi berjanji akan membuka peluang usaha bagi rakyat kecil terutama di kawasan wisata religi. Alhamdulillah bisa mencapai 10 ribu per hari ya ini katanya disini jadi merupakan satu pergiatan ekonomi yang sangat-sangat potensi untuk membuka lapangan kerja. Bisa kita kembangkan lagi untuk memperkuatkan ekonomi ini untuk bantuan punya sumber daya alam tapi juga punya daya tarik pendorong ekonominya seperti wisata religi.